Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar siswa-siswa SMP Negeri 7 Gersik Apakah kalian masih sehat-sehat semuanya Kali ini saya akan membahas bab 7 Tapi sebelum saya membahas lebih dalam Saya akan menjelaskan bagaimana Pak Kok Langsung Bab 7 Begini Kemarin saat awal semester 2 Ada pemberitahuan dari pemerintah bahwa ada perbaikan Perbaikan kompetensi dasar di masa pandemi COVID-19 ini Jadi kompetensi yang dipakai di masa pandemi Untuk semester 2 Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Itu ada 4 Seperti yang sudah kita jelaskan Pertama yang ada di buku Mengidentifikasi informasi kabar keperluan permintaan Dan atau permohonan dari surat pribadi Dan surat dinas yang dibaca dan didengar Berikutnya KD berikutnya menyimpulkan isi kabar keperluan permintaan Dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas Yang dibaca atau diperdengarkan Berikutnya menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas Yang dibaca dan didengarkan Yang terakhir Menulis surat pribadi dan dinas untuk kepentingan resmi Dengan mempertimbangkan struktur teks, kebahasaan, dan isi Nah Di dalam Instruksinya Di semester 2 Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Negeri Keempat KD tersebut Itu digunakan untuk semester 2 Jadi Kali ini kita akan membahas surat pribadi dan surat dinas Kebetulan KD ini ada di bab 7 Di buku teks Bahasa Indonesia Jadi berdasarkan pendoman itu Kita Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Langsung Menggunakan KD yang baru keluar Dan Kebetulan KD tersebut Ada di bab 7 Buku teks Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Oke Paham ya Mengerti maksudnya ya Baik Kita mulai Mengetahui Seperti apa pembahasan di bab 7 ini Nah Berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas Nah Ada yang perlu saya jelaskan disini Korespondensi Nah Apa itu korespondensi Korespondensi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah Perihal surat menyurat Sesuatu Tentang surat menyurat Surat menyurat Ada yang mengirim surat Ada yang menerima surat Nah Itu maksudnya ya Korespondensi Sesuatu tentang surat menyurat Oke ya Paham ya Nah Berkorespondensi Berarti Melakukan Berkorespondensi itu aktif Melakukan Melakukan apa Melakukan surat menyurat Baik itu mengirim Maupun menerima surat Atau bahkan sampai membalas Surat tersebut Baik anak-anak Adakah pertanyaan sampai disini Korespondensi adalah mengadakan Korespondensi adalah perihal surat menyurat Tapi berkorespondensi adalah mengadakan Atau melakukan Melakukan Korespondensi Jadi Melakukan surat menyurat Itu korespondensi Berkorespondensi Melakukan Dia aktif Paham ya Sekedar pembukaan dari saya Bagaimana Kiranya kalian Mengerti Apa yang akan kita bahas Di buku teks Halaman 243 Bab 7 Pernahkah kamu menulis surat? Taukah kamu bahwa surat dapat digunakan Untuk mengungkapkan aspirasi? Misalnya surat untuk presiden Selain mengungkapkan aspirasi Surat dapat digunakan untuk Mengekspresikan rasa rindu Kepada teman yang jauh Jika kamu pengurus osis Surat penting untuk berkorespondensi Dengan sekolah Dan instansi lain Oleh sebab itu Kamu perlu Berlatih memahami Menelaah Dan menulis surat Saya punya catatan kembali ini Surat Oke Surat Itu berasal dari bahasa Arab Etimologinya ya Surah Berasal dari kata surah Dalam bahasa Arab Apa maksudnya Menurut kamu sebesar bahasa Indonesia Kertas Dan sebagainya Yang bertulis Yang ada catatannya Lantas dikirim Sesuatu Apa yang ditulis dalam kertas itu Sesuatu Apa sesuatu itu Sesuatu hal Yang ingin disampaikan Atau ingin Diabadikan Di dalam sebuah kertas Lantas dikirimkan Kepada orang yang dituju Ya Kata Kamus besar bahasa Indonesia juga Menyatakan secari kertas Dan sebagainya Sebagai tanda Atau keterangan Ada juga yang mengertikan Di dalam kampus besar bahasa Indonesia Sesuatu yang ditulis Yang tertulis Atau tulisan Ya Intinya Di dalam Berkorespondensi itu Di dalam surat menyurat Adalah Satu pesan Yang disampaikan Oleh seseorang Untuk orang yang lain Paham ya maksudnya ya Jadi surat menyurat itu Intinya Adalah Mengirim pesan Dari seseorang Kepada orang lain Apa pesan tersebut Segala macam Ya Tentunya Juga Dengan Bahasa yang baik Nah Di zaman sekarang ini Banyak media Untuk mengirim surat Seperti yang kita gunakan kemarin Untuk mengumpulkan tugas Tugas akhir bab 5 Kemarin Adalah Mengirim email Mengirim email itu Apa Ya Sama saja Mengirim surat Karena Bahkan Di dalam Bentuknya Di dalam logonya Gmail itu Berbentuk amplop Begitu ya Seperti amplop Ibaratnya amplop Jadi Mengirim email Juga Disebut dengan Mengirim surat Di zaman sekarang ini Oke ya Mengerti maksudnya ya Apakah Whatsapp itu Juga Termasuk Surat Termasuk surat Karena Tidak berkertas Boleh Ya Jadi Di dalam Perkembangan zaman Sekarang ini Surat Sudah tidak harus Tidak harus Menggunakan kertas lagi Intinya Adalah Pesan yang ditulis oleh Pengirim surat Tersampaikan kepada Si penerima Surat Baik Paham ya Baik Kita lanjut Kita lanjut Di halaman 245 245 Disitu sudah ada Di buku teks Sudah ada Contoh Surat Pribadi Ditulis Oleh Seseorang Yang ada Di pala lawan Kapan ditulis Tanggal 29 November 2015 Siapa Seseorang Tersebut Adalah Farha Astina Ada ya Penulis Suratnya Diberikan Kepada Siapa Kepada Bapak Presiden Yang Terhormat Jadi Syaratnya Sebuah Sebuah Surat Ada yang Mengirim Ada yang Menerima Ada si Pengirim Pesan Ada si Penerima Pesan Oke ya Paham maksudnya ya Jadi Si penerima Siapa Di sini Adalah Bapak Presiden Si penulis Pesan Siapa Adalah Farha Astina Ya Oke Kita lanjut Itu Sebuah Contoh Surat Baik Kita Masuk Di Poin A Di Halaman 246 Ya Mengenal Dan Memahami Surat Mengenal Ciri Surat Pribadi Dan Surat Dinas Surat Dibagi Dua Ada Surat Pribadi Ada Surat Dinas Surat Pribadi Yang Seperti Apa Surat Pribadi Surat Pribadi Adalah Bentuk Komunikasi Tulis Surat Menyurat Maksudnya Yang Dilakukan Seseorang Kepada Orang Lain Sebagai Pribadi Bukan Sebagai Wakil Atau Urusan Yang Berkaitan Dengan Kelembagaan Atau Kedinasan Atau Resmi Paham Maksudnya Surat Pribadi Adalah Bentuk Komunikasi Tulis Harus Ditulis Dilakukan Oleh Seseorang Seseorang Kepada Orang Yang Lain Selaku Pribadi Jadi Atas Nama Diri Saya Sendiri Bukan Atas Nama Saya Yang Bekerja Dimana Maksudnya Paham Maksudnya Seperti Itu Yang Bukan Berkaitan Dengan Kelembagaan Kedinasan Atau Resmi Bukan Nah Surat Pribadi Ini Ditulis Oleh Seseorang Dan Dikirimkan Untuk Seseorang Paham Ya Antara Ali Dan Ani Yang Tidak Mengatas Namakan Siapa Siapa Hanya Mengatas Namakan Dirinya Sendiri Itulah Surat Pribadi Saya Punya Catatan Juga Disini Surat Pribadi Surat Yang Ditujukan Kepada Perseorangan Bersifat Pribadi Dan Untuk Kepentingan Pribadi Itu Surat Pribadi Paham Maksudnya Antara Ani Dan Ali Ataupun Sebaliknya Antara Anak Ke Orang Tua Boleh Pak Kirim Surat Boleh Paham Maksudnya Ya Atau Antara Cucu Kepada Nenek Ada Nggak Yang Punya Nenek Ada Di Seberang Sana Udah Lama Nggak Ketemu Kalian Bisa Menulis Surat Lantas Dikirimkan Ke Nenek Atau Kakek Seumpama Bapak Saya Pak Dari Bogor Asli Bogor Orang Tua Mbah Saya Yang Dari Bapak Ada Di Bogor Keduanya Lantas Kamu Ngirim Surat Ke Kakek Ke Bogor Wah Akan Menjadi Sebuah Kebanggaan Tersendiri Bagi Bagi Kakek Atau Neneknya Yang Menerima Surat Dari Cucunya Yang Barangkali Nenek Dan Cucunya Sudah Kangen Berat Ya Akan Menjadi Sebuah Kebanggaan Tersendiri Bagi Orang Tua Oke Paham Ya Mengenai Surat Pribadi Ya Saya Harap Begitu Lantas Surat Dinas Seperti Apa Surat Dinas Saya Mempunyai Catatan Kembali Surat Dinas Adalah Surat Yang Dikirim Oleh Kantor Pemerintah Itu Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dikirim Oleh Kantor Pemerintah Mengatas Namakan Sebuah Lembaga Contoh Saya Pernah Mengirim Di grup Kelas Tentang Pemberitahuan Dari Sekolah Walaupun Yang Bertanda Tangan Di Bawahnya Adalah Kepala Sekolah Beratas Nama Bapak Kepala Sekolah Tetapi Tidak Merupakan Pribadi Bapak Kepala Sekolah Melainkan Mengatas Namakan Sebuah Lembah Lembaga Lembaga Apa Lembaga Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Gersik Paham Maksud saya Jadi Kalian Bisa Saja Menulis Surat Dinas Mengatas Namakan Sebuah Lembah Lembaga Bapak Ibu Guru Yang Ada Di Sekolah Juga Bisa Menulis Surat Dinas Mengatas Namakan Sebuah Lembaga Dinas Dikirim Kemana Boleh Dikirim Ke Perorangan Seperti Yang Pernah Kalian Terima Surat Surat Dari Sekolah Ataupun Dikirim Kepada Lembaga Yang Lain SMP Negeri Tujuh Mengirim Surat Ke SMP Mana Umam Rasud Atau SMP Muhammadiyah Antara Lembaga Dengan Lembaga Paham Maksudnya Ya Nah Itu Nah Baik Kita Lanjut Saya Punya Catatan Kembali Tentang Surat Pribadi Surat Surat Pribadi Adalah Surat Yang Digunakan Untuk Berkomunikasi Secara Pribadi Bersifat Tidak Resmi Dan Berisi Tentang Masalah Pribadi Surat Pribadi Ditulis Oleh Seorang Individu Atau Perorangan Untuk Orang Lain Atau Bahkan Untuk Instansi Lain Jadi Contohnya Contohnya Dari Perorangan Kepada Instansi Adalah Saat Kalian Menulis Surat Izin Tidak Masuk Kelas Karena Sakit Atau Karena Punya Keperluan Keluarga Dari Ditulis Oleh Seseorang Disampaikan Kepada Instansi Pemerintah Atau Sebuah Lembah Lembaga Paham Maksudnya Oleh Karena Itu Bahasa Dari Surat Pribadi Bersifat Pribadi Bersifat Santai Mudah Dipahami Dan Komunikatif Surat Pribadi Yang Dibuat Dari Seseorang Untuk Orang Lain Misalnya Surat Bertukar Kabar Kepada Kerabat Sementara Itu Contoh Surat Pribadi Yang Dikirim Ke Suatu Instansi Misalnya Surat Izin Tidak Masuk Sekolah Karena Sesuatu Hal Dibahas Juga Jika Bahasa Dalam Surat Resmi Lebih Baku Dan Jelas Polanya Maka Tidak Demikian Dengan Surat Pribadi Jadi Bahasanya Surat Pribadi Tidak Mempunyai Pola Atau Bahkan Bahasanya Tidak Resmi Namun Dalam Surat Pribadi Tetap Ada Hal Yang Perlu Diperhatikan Yaitu Tata Etika Atau Sopan Santun Apabila Surat Itu Ditujukan Kepada Orang Yang Lebih Tua Dari Kita Dari Penulisnya Nah Hendaknya Menggunakan Bahasa Yang Sopan Paham Ya Nah Kalau Kalian Pernah Menulis Whatsapp Pesan Di Whatsapp Barangkali Saya yakin Kalian Pernah Menulis Pesan Kepada Temannya Nah Hendaknya Apabila Pesan Tersebut Dikirim Untuk Seseorang Yang Lebih Tua Dari Umur Kalian Hendaknya Bahasanya Yang Sopan Pak Tolong Masukin Ke Grup Pak Tolong Ambilkan Pak Tolong Masukin Hendaknya Menggunakan Bahasa Yang Sopan Ini Sering Terjadi Makanya Saya Gunakan Gunakan Sebagai Contoh Sekali Sudah Dimasukin Ke Grup Besoknya Minta Lagi Pak Nomernya Sudah Mati Sekarang Ganti Masukin Yang Ini Besoknya Minta Lagi Minggu Depannya Lagi Lagi Bukan Sesuatu Yang Sulit Tetapi Berulang Berulang Ulang Kali Ya Tidak Bagus Baik 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 Oke Saya harap Ini Bisa Dimengerti Berikutnya Ciri-ciri Surat Pribadi Saya Punya Ciri-cirinya Ciri-ciri Surat Pribadi Nomor Satu Tidak Menggunakan Kop Surat Bahasa Yang Digunakan Boleh Tidak Resmi Ragam Bahasanya Akrab Salam Pembuka Dan Penutup Bersifat Non Formal Penulisan Lebih Bebas Seperti Apa Surat Yang Mempunyai Kop Seperti Ini Barangkali Ada Nah Ini Surat Yang Mempunyai Kop Kop Surat Atau Bahkan Bisa Disebut Dengan Kepala Surat Yang Mana Pak Yang Ini Panitia Kegiatan Perkemahan Sabtu Dan Minggu Persami Pramuka SMP Mutiara Harapan Satu Tuban Sampai Garis Ini Ini Yang Disebut Dengan Kop Surat Atau Kepala Surat Oke Ini Dia Panitia Kegiatan Perkemahan Sabtu Dan Minggu Persami Pramuka SMP Mutiara Satu Tuban Ini Yang Disebut Dengan Kepala Surat Atau Kop Surat Paham Paham ya Itu Ciri Surat Pribadi Satu Tidak Menggunakan Kop Surat Bahasa Yang Denggunakan Tidak Boleh Resmi Ragam Bahasanya Akrab Ada Salam Pembuka Dan Salam Penutup Non Formal Penulisan Bahasa Bebas Apa Maksudnya Salam Pembuka Dan Salam Penutup Salam Pembuka Dan Salam Penutup Ini Ibu Dewi Yang Saya Sayangi Ini Sebagai Pembuka Surat Penutup Suratnya Apa Salam Rindu Paham Ya Jadi Pembuka Suratnya Adalah Ibu Dewi Yang Saya Sayangi Dan Penutupnya Adalah Salam Rindu Dikirim Oleh Siapa Paskalina Dimana Ada Di Kupang Orangnya Ya Itu Surat Pribadi Nah Sekarang Surat Dinas Oh Ya Ini Kalian Baca Sendiri Nanti Surat Dinas Surat Surat Dinas Surat Surat Dinas Surat Dinas Surat Dinas Surat Dinas Surat Dinas Dinas Surat Dinas Dapat Ditulis Oleh Pribadi Atau Atas Nama Suatu Lembaga Perpemerintah Perusahaan Atau Organisasi Yang Ditunjuk Yang Ditujukan Kepada Lembaga Saya Bacakan Kembali Biar Jelas Surat Dinas Adalah Surat Yang Ditulis Dalam Situasi Formal Dan Untuk Kepentingan Formal Surat Dinas Ini Dapat Ditulis Oleh Pribadi Atau Atas Nama Suatu Lembaga Pemerintah Perusahaan Atau Organisasi Yang Ditujukan Kepada Lembaga Jadi Boleh Surat Ditulis Oleh Seseorang Pribadi Yang Saya Jadikan Contoh Tadi Adalah Surat Pribadi Yang Kalian Tulis Atau Yang Ditulis Oleh Ibunya Di rumah Untuk Keperluan Izin Sakit Ke sekolah Nah Itu Disebut Juga Dengan Surat Dinas Mengapa Karena Ditujukan Kepada Sebuah Lembaga Pemerintah Atau Lembaga Perusahaan Atau Lembaga Organisasi Nah Ciri-ciri Surat Dinas Mempunyai Atau Adanya Kop Surat Dan Nama Instansi Ataupun Lembaga Seperti Ini Nah Ya Lembaganya Apa SMP Mutiara Harapan Satu Tuban Oke Berikutnya Adanya Nomor Surat Dan Lampiran Yang Mana Nomor Surat Ini Lampiran Seperti Ini Paham Maksudnya Nomor Surat Fungsinya Seperti Apa Nah Nanti Kita Bahas Ya Yang Berikutnya Adanya Salam Pembuka Maupun Salam Penutup Nah Salam Pembuka Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Ini Salam Pembukanya Adalah Dengan Hormat Salam Penutupnya Adalah Hormat Kami Jadi Resmi Gitu Bahasanya Resmi Menggunakan Bahasa Resmi Karena Surat Dinas Merupakan Surat Resmi Adanya Stempel Instansi Atau Lembaga Pada Surat Stempel Harus Mempunyai Stempel Basah Biasanya Ada capnya Berwarna Biru SMP Negeri 7 Gersik Nah Baik Saya Membahas Lagi Di Halaman 25 24 250 Ini dibaca Kota info Kalian baca Sendiri Ada Struktur Surat Dinas Kalian Baca Di rumah Lantas Nah Lantas Saya bahas Unsur Unsur Surat Pribadi Unsur 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 Surat Pribadi Ada Tempat Dan Tanggal Penulisan Surat Nah Ini Jakarta 09 September 2016 Tempat Tempat Dan Tanggal Penulisan Surat Untuk Orang Tuaku Tercinta Di Yogyakarta Yaitu Tujuan Surat Salam Pembuka Bisa Menggunakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Isi Surat Mulai Dari Apa Kabar Pak Bu Nah Itu ya Sampai Sekian Dulu Surat Dari Ananda Ananda Tunggu Balasan Surat Dari Bapak Dan Ibu Ini Bagian Isi Surat Lantas Salam Penutup Salam Penutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Itu ya Lantas Identitas Pengirim Surat Salam Rindu Nah Ini Salam Rindu Ini Bisa Merupakan Salam Penutup Juga Boleh Dipakai Bersamaan Dengan Wassalamualaikum Tetapi Yang Mengirim Surat Adalah Sinta Bakwa Oke Ini Merupakan Bagian Bagian Atau Unsur Surat Pribadi Oke Ini Yang Surat Pribadi Saya Selanjutnya Membahas Yang Surat Dinas Surat Dinas Pertama Nomor Satu Ini Adalah Kepala Surat Atau Kop Surat Ya Yang Nomor Dua Ini Nomor Surat Nomor Tiga Tanggal Pembuatan Surat Jadi Kalau Kalian Menulis Surat Itu Tanggalnya Kalian Bisa Lihat Kalender Lantas Ditulis Di Surat Pas Tanggal Berapa Disitu Saat Penulisan Surat Begitu Maksudnya Lampiran Berkas Satu Berkas Apa Maksudnya Berkas Ini Satu Pokok Bahasan Nah Apabila Itu Surat Dinas Perlu Ini Lampirannya Nah Apakah Itu Badan Surat Atau Kalampirannya Yang Disebut Lampiran Adalah Data Pendukung Dari Surat Yang Dari Badan Surat Ingat Lembar Pertama Seperti Ini Ini Bisa Disebut Dengan Badan Surat Lantas Lampiran Itu Adalah Data Pendukung Apabila Surat Ini Bertemakan Mengundang Sebagai Pembicara Di dalam Sebuah Acara Maka Panitia Dalam Sebuah Kegiatan Tersebut Wajib Menyertakan Jadwal Jadwal Kegiatan Maka Jadwal Kegiatan Tersebut Merupakan Lampiran Dari Badan Surat Paham Maksudnya Berarti Suratnya Nanti Ada Dua Lembar Yang Pertama Adalah Surat Badan Suratnya Yang Kedua Adalah Bagian Lampiran Yang Menjelaskan Jadwal Kapan Acara Itu Akan Dimulai Paham Maksudnya Tentang Berkas Ini Jadi Berkas Ini Merupakan Satu Berkas Satu Kesatuan Walaupun Dua Lembar Paham Nana Jadi Yang Nomor Lima Permohonan Izin Hal Perihal Nomor Ini Perihal Tentang Keperluan Surat Surat Ini Akan Membicarakan Tentang Apa Nah Di Dalam Contoh Ini Permohonan Izin Seperti Surat Kalian Yang Ditulis Saat Kalian Tidak Masuk Kelas Itu Perihalnya Adalah Permohonan Izin Berikutnya Nomor Enam Nomor Enam Ini Adalah Tujuan Surat Tujuan Nomor Tujuh Adalah Salam Pembuka Nomor Delapan Adalah Isi Nomor Sembilan Bagian Penutup Nomor Sepuluh Pengirim Kedua Diketahui Maksudnya Apa Diketahui Saya Jelaskan Begini Apabila Sebuah Lembaga Saya Sebut Karena Ini Adalah Perkemahan Sabtu Minggu Berarti Yang Membuat Acara Adalah Panitia Perkemahan Nah Disini Ada sudah Tertera Panitia Perkemahan Yang Membuat Surat Siapa Adalah Panitia Perkemahan Siapa Namanya Rozik Panitia Perkemahan Ini Wajib Menyertakan Izin Dari Kepala Sekolah Jadi Kegiatan Persami Ini Sudah Mendapatkan Izin Dari Kepala Sekolah Paham Maksudnya Ya Nah Karena Ini Surat Keluar Yang Harus Diberikan Kepada Wali Murid Wali Murid Sofia Nazila Maka Harus Menyertakan Izin Dari Kepala Sekolah Walaupun Ketua Panitia Juga Sudah Ada Ngerti Maksudnya Jadi Ini Ini Adalah Pengirim Pertama Ini Adalah Pengirim Kedua Keabsahan Baik Ya Begitu Tentang Surat Dinas Baik Ya Begitu Penjelasan Tentang Surat Dinas Lantas Di Halaman 250 Ini Kalian Bisa Membacanya Sendiri Di Buku Teks Untuk Pertemuan Pertama Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Dulu Ya Kita Akan Menyambung Nanti Di Minggu Kedepan Baik Selamat Belajar Di rumah Jaga Kesehatan Masing-masing Dan Jangan Lupa Tugas Yang Belum Mengerjakan Ya Oke Sampai Jumpa Saya Eri Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kwiat troop M girdle Yo yuk Y Terima kasih telah menonton!